Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 107 Pada hikmah nomor 107 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Ni'amata ni'ma khoroja mawujudun anhumah Wa nabudhalikul limu kawwalin binhumah Ni'amatul ijad wa ni'amatul imnat Ada dua ni'mat Yang pasti dirasakan oleh setiap orang yang mawujud Oleh setiap yang mawujud Apa ya kedua ni'mat tersebut Yaitu ni'mat ijad wa ni'mat imdad Yaitu ni'mat ijad dan ni'mat imdad Ni'matul ni makoroja mawujudun anhumah Walapudhalikulimu kawwalin minhumah Ni'matul ijad wa ni'matul im Ni'matul ijad wa ni'matul imdad Dua ni'mat yang tidak akan keluar Segala yang wujud dari keduanya Dan tidak bisa Tidak bagi setiap yang wujud Ini terjadi Dari keduanya Yaitu ni'mat ijad Penciptaan dan ni'mat imdad Kelanjutan Tau muslimin rahimahkumullah Jangan katain begini Segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah SWT Pasti sesuatu tersebut merasakan yang disebut Ni'mat ijad dan ni'mat imdad Apa itu ni'mat ijad? Ni'mat ijad ada Ni'mat diwujudkan Ni'mat imdad itu apa? Yaitu ni'mat dijaga konsistensi wujudnya Jadi asalnya kita manusia kan tidak ada Lalu diwujudkan oleh Allah SWT menjadi ada Karena kita ada wujud Maka kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah SWT Bisa merasakan ni'mat dari Allah SWT Nah setelah diwujudkan Wujud kita ini tidak akan bisa bertahan Kalau tidak dijaga oleh Allah SWT Nah penjagaan Allah pemerlihan Allah terhadap kita itulah Yang kemudian disebut ni'mat imdad Jadi kita harus selalu ingat kepada dua ni'mat ini Jadi pokok atau pangkal dari segala ni'mat kita yang wujud Yaitu ni'mat diwujudkan dan ni'mat dijaga supaya tetap wujud Nah sobat kita baca penjelasan dari kitab Ikotul Himam Searahnya hikam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah Yang dimaksud ni'mat ijat adalah dilahirkan Dari alam alam alaqaib ke alam syahadah Jadi yang tadinya tidak ada Menjadi ada Yang tadinya tidak terlihat alaqaib Menjadi bisa terlihat syahadah Itu namanya ni'mat ijat Proses dari tidak bisa dilihat menjadi bisa dilihat Itulah bisa disebut ni'mat ijat Aumina alamil amri ila alamil khulki Atau ni'mat ijat itu merupakan Melahirkan dari alam amr kepada alam khul Aumina alamil arwah ila alamil ashbah Atau dari alam arwah kepada alam ashbah Aumina alamil kudroh ila alamil hikbah Atau diwujudkan atau dilahirkan dari alam kudroh kepada alam hikbah Aumina alamil takdiri ila alamil takwini Atau dari alam takdir kepada alam takwin Wa'am itu tadi ya jadi istilahnya Ni'mat ijat itu ni'mat diwujudkan Diwujudkan dari tidak ada menjadi ada Dari ro'ib menjadi ishad lahir Dari alam takdir menjadi alam takwin Dari alam arwah menjadi alam ashbah Jadi kita, kita dulu itu gak ada Sekarang ada, itu namanya ni'mat ijat Kita dulu di alam arwah, sekarang di alam ashbah Itu namanya ni'mat ijat Kita dulu ro'ib, sekarang menjadi ishad Itu alam roh Apa ni'mat ijat Wa'amma ni'matul imdadi fahiya qiyamuhu ta'ala bin asya'i pada wujudihah Wa'imdadi fahiya qiyamuhu ta'ala bin asya'i pada wujudihah Apa ini Bun ijat Walau alam Artinya tetap intinya begini Istilahnya ni'mat imdadi Setelah kita wujud Bagaimana caranya supaya yang wujud ini tetap wujud Tetap eksis Nah, proses penjagaan yang wujud Supaya tetap eksis Itulah yang dinamakan ni'mat imdadi Mudah-mudahan bermanfaat Jadi dengan kata lain Cukuplah kita mensyukuri ni'mat imdadi dan ni'mat ijat Menjadi salah satu ibadah kita Kepada Allah SWT Kalau kita tidak diwujudkan oleh Allah SWT Maka kita tidak bisa merasakan ni'mat Allah Maka kita tidak bisa melihat Allah dan seterusnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna innaka anta tawwaburrohim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagruka wa atubu ilaih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh